Eh berarti Mas Fandi, lagu Chris Patih pertama kali yang ada Mas Fandi itu lagu yang mana? Tertati Ini bener-bener MC banget tuh dia Radio Vlog is back! Guys! Guys! Udah berapa purnama kita gak radio vlog? 50 purnama Spesial hari ini kita mau radio vlog Karena bintang tamunya juga spesial Spesial yang menemani gue di saat galau Pasti kalian tidak asing lagi Dengan lagu-lagu galau Tapi kali ini kita kan ngundang bintang tamunya anak band Iya bener Tepuk tangan dulu Chris Patih! Chris Patih! Rame sekali Chris Patih Kita kedatangan Chris Patih ini sungguh Membawa lagu-lagu nostalgia Waktu zaman-zaman lo ditinggalin kan? Berapa cewek yang lo Lo berapa cewek waktu itu? Banyak yang ninggalin gue Makanya gue suka dengerin lagi Chris Patih Banyak ninggalin apa ditinggalin? Kalau dia ninggalin emang Kalau gue ditinggalin Ya percaya kan? Dari tampilannya percayaan yang mana? Oke lah terima kasih Chris Patih Terima kasih duluan kan Kayak udah mau selesai aja Mas-mas Mas semua Nih kok bertiga doang sih Chris Patih? Iya Kan memang kebetulan Chris Patih Gue buka aja deh ya Iya buka boleh Jadi memang Chris Patih kan Terakhir 2016 Itu Mas Badai pamit Mas Badai pamit 2016 Terus tahun 2018 kan kita ditinggal sama basis kita kan Dipanggil Tuhan Oh iya Iya Karena sakit Dipanggil Tuhan Jadi kita memutuskan untuk bertiga dulu gitu Kita sempat bahas Ada personil baru atau sebagainya sementara Tapi Ya kita bertiga dulu deh Jadi sementara kalau kita manggung ya Ada beberapa additional Additional ya Tapi bertiga aja tuh udah ngisi banget loh sebenernya Udah kayak keren banget gitu ya Karena materinya kuat Iya karena materinya kuat Keren-keren Jangan lupa Jadi akhirnya Mutusin untuk bertiga Label sekarang dimana Chris Patih Kalau label sebenernya kita dari 2000 Terakhir tuh 2016 ya Masih sama yang Naga Suara Cuman semenjak itu Kita belum berpanjang sih Karena kita juga belum ada Release single atau album kan Jadi yaudah kita sementara Belum dulu Sampai kita nanti Ketika kuat single Kita mungkin akan kerjasama dengan label Kapan tuh kira-kira? Doain aja Mudah-mudahan sih akhir tahun lah Karena banyak yang kangen loh mas Iya bener Iya kan Jadi sekarang kita mau bahas tentang teroris Enggak Berat loh Iya kan pengennya gitu Tadi bahasnya yang berat-berat Jangan-jangan muka-muka kita pada mirip teroris Iya 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 Teroris hati Teroris hati sih ya Emang iya dibom-bom semua Tidak hati-hati perempuan-perempuan Dibom ditinggalin gitu kan Itu lu berarti Eh gimana ya Terus-terus-terus Berarti kita mau bahas teroris bener? Enggak Kita cerita-cerita dulu lah Kan ini biasanya kan Kalau bisa lihat radio vlog udah lupa kan lu Opening gimana kan Radio vlog tuh apa sih biar mereka tauin Nah SOP gue kan sekarang Jadi radio vlog itu dibuka dengan Bukan memperkenalan sih Menceritakan ke audiens kita Tentang perjalanan Chris Patih tuh dari Nol sampai udah se Se Megah sekarang gitu Sepatih sekarang Se Chris Legend Patih Yes Iya kan udah bisa dibilang legend Chris Patih Kita Kita Coba lah Kita korek-korek dulu lah Berarti Chris Patih sendiri Yang personil lama Berarti Ada Dua ya Dua orang Dari tahun berapa sih mas? Dari 2003 Wah 2003 itu gue belum lahir sih Gue lahirnya pas Fatin kan? Fatin Fatin tuh gue baru lahir 2003 lo lagi ngapain? 2003 siapa yang lo bohongin? 2003 Berarti 2003 ya 2003 Itu Album Langsung album apa Berjuang dulu kayak band-band yang lain tuh? Kita masih Di kompilasi ya Dimana Di kompilasi Suara juga Dulu Gula likustik Oh Ceritanya dari Dari awal Lari makutnya Seperti gimana kebentuknya Awalnya Memang kita Satu kampus Satu kampus Namanya Dulu Institut Musik Indonesia ya Berubah jadi Institut Musik Indonesia Sampai H.R. Jadi apa namanya? Dulu Indonesia Musik Kita masih gitu Jadi Semuanya Satu kampus Cuma beda fakultas Oke Fakultasnya itu Mengikuti Apa Instrumennya masing-masing Gitar Gitar Kebetulan dulu kan Belum Fandi Masih Semi Simorangkir Semi Dram Semi dulu Fakultas Dram Oh malah Dram Dram ya Terus kita dulu Sering-sering ikut Festival Antar musik Sekolah musik Tahu apa semua Kampus-kampus Dan Suatu waktu Kita lagi latihan ya Semi tuh suka Gantup Apa Gangguin gitu Gubak 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 Akhirnya sih Bahadai Sempat bilang kan Udah deh Pake lu Daripada main drum Coba lu nyanyi Nah dari situ kita Ngeliat Nyanyi Gubak Malah dia bagus juga Nyanyi Ikutan Nah si Bade sering ikut Apa Banyak festival-festival Kan dan dia bisa bikin lagu Sering banget gitu Festivalnya dulu tuh Di radio Radio Berarti musiknya Pop Tetep Pop Memang gue ada Kalau jaman dulu kan Kalau festival kan yang Rock Metal Kita pengen pop Pop ya Tapi tau sih Itu biar Audiensnya kan ketara Jelas ya langsung Kalau metal Rock segala macem Lagi semua Headbang semua Ngapain Gitu ya Kalau pop kan masih Gitu kan Lu juga alesannya gitu kan Atau sih boleh Tapi lu lagi deketin cewek gimana Tapi harus kayak gitu Tapi lu ada yang bilang Lu mirip curhatan frisi gak sih Iya kan Iya bener ya Ijong ya Nahjong Akhirnya kebentuk tahun 2003 Itu udah formasi lengkap Mas Badai sendiri itu Waktu itu Udah Udah disitu juga Ya tadi dia kan ikut Kompilasi itu Apa Kontes ya Kontes di radio Namanya radio Mustang Oke Nama acaranya itu Gula Likustik Gula Likustik Nah dia menang Sempat ditanya sama Mustang lu punya band Apa sendiri Itu lagu pertama tuh Apa waktu itu Sebentuk hati untuk kasih Sebentuk hati Wih Oh itu gue inget Pas gue lagi dijemput Abis TK kan Oh paut ya TK Lu dijemput Guru-gurunya lagi mau dijemput ya Guru-guru TK mau dijemput kan Sama jemputannya guru ya Iya Oh itu lagu pertama Iya justru Badai Mas Badai banyak yang nyiptain lagu Berarti Banyak TK Dia ya Sedih lagunya Pokoknya ya Begitu Gue ingetnya begitu ada Albumnya gitu Keluarkan Itu langsung Kalau karaoke tuh playlistnya Udah Pasti Chris Patti Gue juga begitu dulu Iya kan Seru nih kalau ditanya Sama Mas Fandi dulu Dengerin Chris Patti dong Sebelum Banget Jadi gue Apa Gak banyak Gue apa namanya Kan gue suka pop memang Kan gue suka pop Jadi Gue sukanya dulu Kebanyakan penyanyi-penyanyi solo kan Waktu jaman-jaman Tahun 2003-2004 Sebelumnya itu juga Kebanyakan kan Jarang band-band yang pop Paling kahitna Oh iya Terus banyak kan Kayak dulu kan Glenn Bradley Rio Febrian Gitu Suka-sukanya kita Begitu Nah terus tiba-tiba Ada satu band yang Ini kok Kayak solo gitu kan Kayak penyanyi solo Kayak penyanyi solo gitu Tapi band gitu Terus gue dengerin Waduh Asik banget nih Bener Lagu pertama kan Kejujuran hati tuh Gue inget tuh Di MTV MTV Itu single pertama Begitu tuh Muncul tuh Video klip itu Sorenya gue langsung ke mall Gue cari Gue cari CD-nya Tapi CD-nya Tapi CD waktu itu Gak ada Aset Sudah ada CD Sudah ada CD Cuman Waktu itu Kan kerispati kan Karena masih baru kan Jadi belum banyak Mereka gak stok banyak Toko kan Gak tinggal satu Gue beli tuh Wah udah Udah beli Warna orange kan Ini nya covernya Ada api-apinya Ada api-apinya Gue play tuh Di mobil gue tuh Berminggu-minggu gue play Terus mati terus tuh Dari awal sampe akhir Suka banget Semua lagunya Enak banget kan Jadi emang bisa dibilang Ngefans dari dulu ya Ngefans Ngefans abis gitu Sampai konser mereka Pertama kali di Surabaya Gue tinggal di Surabaya Gue kuliah di Surabaya Itu kuliah gue Itu gue nonton Mereka pertama kali show di Surabaya Ngeliat gak ada Mas Pandi Lebih ke gak mau ngeliat Oh iya iya Lebih gak mau liat Terus Waktu itu Christmas party masih Show itu belum banyak yang tau Jadi Ya masih band baru Baru single pertama Naik gitu kan Jadi Belum banyak yang tau lah ya Jadi Gue dateng sama temen gue Temen ini Gue racunin juga Buat seneng Christmas party Akhirnya Gue nonton Wah itu pertama kali Gue ngeliat mereka Pasti berarti waktu itu dateng sama Cewek lah ya Enggak Oh enggak Iya 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 Culun gue dulu Masa sih ya Iya aja ya Iya aja Tapi dulu Mas Pandi sendiri Emang udah ini Berkecimpung di dunia musik Nyanyi Nganyikan Waktu saat Christmas party keluar itu Gue suka nyanyi Suka nyanyi cuman Enggak Enggak gue tekenin Enggak gue tekunin Enggak gue tekunin C Keren keren Ini dia apa Kupingnya apa namanya Perfect Beach Sedap Hobi nyanyi Cuman Ya kamar mandi lah Menyanyi kamar mandi bro Gak pernah serius Cuman nyanyi Hobi nyanyi di gereja lah Waktu itu Karena dikasih kesempatannya Cuman di gereja doang Nyanyi Dimana lagi Tapi micnya gak mau lepas Kalau gue udah pegang Gak gue bawa pulang Bawa pulang Lagi di karaokean pasti Biar saya nyanyi di rumah Oke Berarti kan nyanyi dulu Di gereja aja Ini gak apa-apa nih Kita langsung Jumping nih Kita nanya Ketemunya pertama kali Sama Chris Patti Akhirnya pada saat cari vokalis Apakah karena kenal Kan belum kenal nih dulunya kan ya Padahal gue juga Ngefans sama Chris Patti Kenapa gue gak diajakin Oh gue gak dateng Surabaya Coba gue dateng Surabaya Itu ketemunya gimana mas Sampai memilih akhirnya mas Vandi Kita ngadain audisi Audisi Jadi memang ngirimin Sample audio fisik Waktu itu masih CD Banyak banget Seribu ya Seribu lebih Ya seribu lebih lah Suara gitu Seribu yang gak denger Satu yang gak denger Terus Terus dari situ disaring Dapat Berapa ya Seratus 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 itulah yang Yang diaudisi langsung gitu Maksudnya nyanyi Nyanyi perform Langsung di depan Personil gitu Oke Yaudah dari situ Nah kalau Vandi ini yang Seribu dua Kontak ini langsung Bada ya Jadi gini ceritanya Jalan tol nih kayaknya Enggak gini Ceritanya panjang Gue dari Surabaya Gue ikut Ikut Indonesian Idol dulu Oh iya Ya gue 2007 tuh Gue Iseng didaftarin temen tuh Sebenernya Gue gak 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 daftar secara langsung Ada temen gue yang maksain gue ikut Gitu yaudah Gue daftar Eh lolos gitu kan Lolos sampai Jakarta Udah akhirnya gue stay di Jakarta tuh Kan lima besar kan Udah Stay di Jakarta 2007 2008 2009 2009 Gue inget tuh 2009 Akhir ya Atau 2009 Eh sorry 2009 awal Eh sorry 2009 akhir Itu Gue lagi nemenin mertua gue Lagi operasi Tiba-tiba gue terima telpon Dari orang yang Kok nomornya gak kenal kan Gue angkat Ternyata badai telpon gue Wih Terus Udah kaget gue dong Wih Barai krispati nih Ada apaan nih Gue tiba-tiba telpon gue Ternyata badai telpon Bro Lagi dimana Oh saya lagi di luar kota nih Lagi nemenin mertua Operasi Nanti kalau udah pulang Kita ketemuannya bro Gitu Ngopi-ngopi Gitu Nah udah Gue pikir kan ditawarin MLM Gak Gak bercanda Oh berarti mas badai MLM Gak Bukan Pitching client Gak Ternyata Dari situ Gue balik Gue sempet WA tuh Mas badai Saya udah di Jakarta Gak dibalas Oh Oh mungkin sibuk Gak tau gimana lah ya Udah Ternyata mas badai tuh Tau nomor gue itu Dari salah satu kontestan Idol juga Yang satu angkatan Gitu Dia kontest gue Udah Beberapa bulan kemudian Ya Apa namanya Di akhir tahun itu ya Kalau gak salah ya Ya Vokalis yang terdahulu kan Tidak bisa melanjutkan lah Intinya tidak bisa melanjutkan Dan Di awal tahun itu Diadakan audisi 2008 ya 2010 2010 ya 2010 awal itu Diadakan audisi lah Dia adakan audisi Cari vokalis baru Gue udah gak Dalam status gue gak daftar sebenernya Cuman ya Waktu itu Badai kan karena itu Dia tiba-tiba telfon gue lagi Fun gak ikut audisi Kata dia bilang Waduh gue bilang Hari ini gue gak bisa gitu Akhirnya mas badai besok Besok aja deh Besok masih ada Ya udah deh Menurut gue ini juga Kesempatan ya Gue happy juga ya Meskipun gue gak lolos pun Bisa ketemu sama Chris Bati juga Sesuatu Sesuatu yang luar biasa Iya yaudah Akhirnya gue dateng Besoknya gue dateng Wih banyak tuh Yang nantri banyak Terus banyak kan temen-temen Anak-anak idol semua Ternyata gue ikutan Diam-diam kan Jadi disitu tuh Lu liat ya Wih ini kan Dari TV sebelah Ini ada Indonesian Idol juga Ada dari TV Dari acara Cari bakat yang lain juga Macem-macem gitu Gue pikir Wah perat nih Udah perat lah nih Ya udah Gue audisi aja Gue ikut audisi Ketemu sama mereka Waktu itu masih Berempat ya Kalian ya Berempat Gue inget di Studionya di Konokinda Konokinda Oke Udah gue nyanyi Udah nanti pulang dikabarin ya Kayak standart lah Kayak audisi-audisi Padahal lain Gitu Gak gak di kontek-kontek Gak gak di kontek-kontek Lama gak gak di kontek-kontek Yaudah lah Mungkin gak bukan jalan gue lah Gitu Ya udah Terus gak lama kemudian Berapa bulan kemudian Dihubungin lagi Tapi berikutnya Dihubungin sama manajernya Chris Pati waktu itu kayaknya Masih gak Dia bilang Mas Wandi ya Iya ini Mas Wandi Selamat Masuk ke tahap berikutnya Audisi tahap berikutnya Dan gue baru tau Ada tiga yang dibilih Betul Betul ya Lanjutin tuh Tiga besar ya Tau udah Ya dari tiga besar itu Kita kasih Playlist ya kan Kita kasih playlist Sepuluh ya Kalau gak salah Sepuluh lagu hits lah ya Sepuluh lagu Untuk dilatih Kasih tau dulu nih Nah itulah langsung Audisinya di studio Jadi Nguasai Nguasai materinya Atau gak Bagaimana dia Membawakan lagunya itu Tiga orang itu Salah satunya Pandi Oke Akhirnya Yang dua lagi Waktu itu sih Pertimbangannya adalah Kalau Ya karena kan udah tinggal tiga ya Gitu ya Artinya Udah udah gampang lah Keliatannya gitu Memang yang paling siap Si Pandi ini Seneng Karena memang Secara Secara Gue kan Koleksi Sepatu mereka Karena playlistnya dari dulu Udah di play di mobil Jadi nempel kan Gue juga Sebenernya kan Itu waktu itu kan Lu sambil ngerayu Soalnya Lu gak nyanyi Lu back sound doang Oh akhirnya Kepilih itu tahun 2010 Itu ya Mas Pandi Itu seneng banget Seneng banget Langsung Tapi kan itu udah stay di Jakarta ya Udah stay Dari 2007 kan Gue udah di Jakarta Cuman 2010 itu Waktu pengumuman itu Gue Cuman dikasih tau Itu bulan 4 Kalau gak salah April kan Habis gue Deket-deket gue ulang tahun Kayak itu pokoknya Jadi Nanti tahun depan Siapin kadu ya Ini kan kita undang Karena merayakan ulang tahun Sini kita makan maka Jadi Gue ada kasih tau Waktu yang audisi Yang habisnya audisi Yang ketiga besar itu Gue ada kasih tau Nih bro Kita mau audisi Yang terakhir ya Nanti Bro Tampil di Salah satu Acara TV lah Gak apa-apa ya gue sebutin ya Gak apa-apa Inbox Oh di Inbox 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 Itu legend tuh Legend ACTV Nah Chris Pati featuring Vandy Gitu lah Masih featuring Dibilangnya begitu Udah Udah itu di Malang tuh Oke Gue acaranya di Malang Gue Udah kumpul sama mereka Ketemu sama mereka di Malang Begitu naik atas panggung Persiapan kan Nih nyanyiin lagu pertama Langsung diperkenalin Perkenalin Ini vokalis baru Chris Pati Wah Kaget juga gue Hah Kak gak tau Surprise ya Surprise banget Gue pikir Masih audisi kan Abisi terakhir gitu Waduh Langsung ngeblank Grogi abis gue di panggung Asli itu grogi banget Langsung bawain lagunya Peter Pan malai Salah lagunya Baginda Baginda sih Terus disitu pertama kali dikasih tau Emang sengaja Itu idenya si Inga ya Kayaknya ya Dari manager gitu Jadi memang kita gak Gak kasih tau Terus dia baru perform gitu Secara gak langsung tuh kayak Diumumin langsung ke semuanya Iya mungkin kalau gue dikasih Apa Jadi misalkan gue dikasih tau begitu kan Tujuannya supaya gue Mempersiapkan yang terbaik lah Gitu kan Tapi malah ngeblank Malah ngeblank ya Malah ngeblank gue Grogi abis parah men Pasti Parah groginya Pertahan satu ci Gitu lagunya Iya 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 Atau Oh 2010 Terus-terus berarti Wah tinggal Tinggal 3 Ini nambah lagi Vin lo Jadi Berarti yang kosong apa mas Yang kosong apa mas Basis Sama keyboard Sama keyboard Jago kan Vin Sekaligus gue Basis sama keyboard Iya iya Kita punya banyak pertanyaan loh Buat Mas Chris Patih ini loh Mas Terus mas Badai Kita tanya nih Yang keluar-keluar dulu nih Semi Alasan keluarnya Kenapa waktu itu mas Waktu itu memang ada terlibat yang Apa namanya Oh iya iya Waktu itu ya Beritanya Ebo kan soalnya Betul Jadi ya memang dari situ Juga dari pihak label Artinya untuk Memutuskan untuk Kita gak bisa bekerja sama Gak bisa bekerja sama Gitu lah Tapi mas Badai gak kayak Kenapa Luarnya bukan gitu Enggak 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 Kalau mas Badai Ini keluarnya karena Lagi kebelet pipis Kebelet pipis Izin keluar bentar Bikin lagi enggak Bikin project Kalau dia sih lebih ke Produksi ya Maksudnya Sebagai produser gitu Range lagu Apa segala macem lah Produksinya lebih ke situ dia Oh Eh berarti mas Bandai Lagu Chris Patih pertama kali Yang ada mas Bandai itu lagu yang mana Tertati 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 Gimana 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 Biar Biar Gila itu lagunya buat nipu-nipu cewek juga kan Eh pertanyaan gue ya kenapa sih lagunya tuh bener-bener yang kayak apa ya bikin Emang kebentuknya dari awal tuh konsepnya pengen buat yang kayak Nih gue buat lagu nih buat pada baper nih gitu Jadi ya memang 90 sekalo dari hit singlenya ya Maksudnya semua yang single ada 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 video clipnya Ini memang 100% itu buatannya ciptaannya Badai Jadi ya memang dia diberikan ya lebih lah untuk itu Dengan mudahnya dia menciptakan lagu Terus langsung enak gitu Enak banget mempel Jadi memang ya gak semua orang punya kemampuan itulah gitu Dan emang sengaja dibuat ada khusus galau-galaunya gitu Memang inspirasinya dia Mas Badai ini galau banget kan orangnya bagaimana ya Enggak Mas Badai ini galau ya Memang inspirasinya kan wanita Oh iya Sampai dibuat tatoenya kan love life woman Wow iya 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 Lu harusnya buat juga kan Woman 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 kayaknya kalo dia No woman no cry lah Ngomong doang misalnya Oh berarti Nanti ada kemungkinan Mas Bade ciptain lagi gak lagunya Sampai sejauh ini sih kita belum ada Kerjasama seperti itu sih Tapi hubungan masih baik-baik aja Kalau sekarang berarti untuk proses kreatif segala macem Udah berundingan bertiga aja ya Keren Dulu juga cuma dia bikin lagu kita resemen Tapi pengen gak sih buat yang lagu yang happy-happy gitu Sekali-sekali gitu Ada kita juga ada yang happy-happy Cuma orang banyak denger karena hit Sebetulannya galau Kalau beli CD-nya pasti Yang happy itu yang mana ya mas? Yang happy ya sepanjang usia kan? Sepanjang usia Dimakan usia Dimakan usia Itu kita masih muda ya Anggapin dari 2003 Dari gue masih paut Sampai Pak Ud belum ada kayak gitu Enggak Dari dia deketin guru Pak Ud Iya kan Sampai sekarang masih eksis Nah ini kita Berarti Terakhir sama Mas Fandi Berapa album Chris Fati? Tiga ya? Tiga? Yang terakhirnya tiga Karena pertama kan kompilasi Chris Fati and Friend Namanya yaitu Lalu Chris Fati Yang melekat di jiwa Lalu terakhir yang delapan Akus delapan Oke Seneng banget tuh Mas Fati Ini gue deg-degan loh Kalau boleh nanya nih dari masing-masing Lagu favorit dari tiga album itu apa aja? Yang mana? Beda-beda kali ya? Iya Kalau gue sih jujur sebenarnya tetap mengerti Tetap mengerti Yang mana lagi Sebenarnya single kedua dari album pertama yang gue join Ketika gue join Jadi Waktu itu 2010 tuh Kita bikin album namanya Chris Fati and Friends Jadi cuman tiga single Chris Fati Terus ada beberapa Artis yang lain Ada Nania Ada brand Ada kan Nania kan? Ada brand New Storm Brand New Storm itu Band second bandnya Badai lah Oke Yang nge-rock Lebih dibuat nge-rock gitu Lebih kayak ke arah Michael Bubli lah Eh salah ya Bojovi gitu Iya sih Bener Michael Bubli gak apa-apa lah Gak apa-apa boleh lah Terus Ada beberapa Ada band lain juga Yang satu manajemen Satu manajemen artis lah Jadi siapa tuh? Ada Kay Itu band Band namanya Kay Jadi Satu album Campur-campur lah Kita nyanyi tiga lagu Ada yang dua lagu Dua lagu gitu Terus Disitu ada Tiga lagu Yang Yang Dinaikin single pertama kan Tertati Tapi ada satu lagi Judulnya tetap mengerti Itu Menurut gue salah satu lagu Terbaik lah Secara komposisi Secara Apa Notasi Secara Enak banget lah Gue suka banget lah Lagu itu Kenapa? 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 Relay sama kehidupan pribadi ya Enggak juga sih Mas Cuman Yang naik tertatih kan Jadi lagu itu Ketutup lah Emang kayak gimana yang lagu ini? Sudah Tapi beneran kan? Beneran Biar ingat gitu loh Mas Anton tadi Gimana? Mas Anton ini jago nyanyi loh Kan harusnya kan dia vokalis ya kan? Iya Kalau gue vokalisnya Nggak nyampe sekarang nih Suka merendah kayak gitu ya Suka merendah kan? Nggak nyampe sekarang Paling sebulan lah Bikin proyek masing-masing Siapa tau viral loh Pala Gimana sih mas? Hah? Gimana mas Pandi? Aduh Lakukanlah sampai engkau puas Gitu Cari saja apa yang hatimu mau Oke Sampai kapanpun aku Selalu mencoba untuk Mengerti Gitu Cocok buat lu ya Sampai kapanpun tuh serah Yang tau ceritanya Reddy pasti cocok ya kan Itu lagu buat Reddy Emang di konten kita ini Emang pada tau ceritanya Emang sengaja kita Menjual cerita ya Biar ditonton gak sih? Iya Cocok gitu Iya bagus Boleh di recycle gak sih? Buat ini ya Buat soundtrack ya nanti ya Buat soundtrack Soundtrack web series kita Iya kan Nanti kan kita bikin web series Soundtracknya Chris Fati lah Iya lah Harus dong Tayang dimana-tayang dimana Soundtracknya Chris Fati Sama vlog Mas Tutup ya Tutup Oke berarti Oke lanjut Berarti Sekarang favorit Mas apa Lagunya Favorit Semua sih favorit ya Pasti Pasti dong Kalau di masanya Fundi ini Gue favorit Lihat Hatiku namanya Hatiku? Lihat hatiku Yang mana Tetep Harus nyanyi sendiri Harus dia nyanyin Lama-lama satu album juga Iya dong Kapan lagi Kapan lagi di nyanyin Chris Fati Tau gue dengernya di radio dulu Kayak Anton bilang Biar kan aku yang membuktikan Biarkan aku yang menunjukkan Cintaku adalah perjuangan Pertandingan hidup dan matiku Gitu Lagi kan Tapi emang lagu Chris Fati itu emang bagus Tentang kisah hidup dia gitu kan Cukup ya Cukup ya Satu Dua lagu lagi nangis Bener Iya bener Tadi mungkin dari mantan pertama Mantan kedua gitu kan Mantan gebetar gitu kan Jangan Berarti Bahkan kan suka yang mana Iya Kalau gue yang beda sendiri Malah gak melo sih Iya Cintaku 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 Lagu Kalau gue Karena mereka selalu ada Jadi lagu itu sebenarnya Nah itu susah tuh Lagu itu memang Gak gampang untuk dimainin buat gue ya Maksudnya ketika Ketika ngetik pun itu Kalau gak salah Di album itu dia yang paling Gue pilih lagu itu paling akhir Karena memang Maling ribet Maling ribet Gitu Dan itu juga ciptaan Badai Dan ketika ngetik pun gue mikir Gak habis pikir gitu Maksudnya Si Badai ini mikir apa sih gitu Dia bisa dipanggil Kayak gitu Gitu Itu dibuat untuk Mahapati sebenarnya Mahapati Mahapati itu fans Yes Wah Tapi seribut-ributnya Buat-buat Mas Anton Easy peasy Iya lah men Kris pati gitu kan Gak keren gitu Gak lebih ribet lagu itu Kalau udah pernah hidup Oh iya Bener Lu mau ngomong yang kayak gimana Akhir lagi gak? Enggak Ribet soalnya Kasian Iya Iya lah Udah pegang mic Boleh-boleh Gue lagunya udah lupa Oh iya Gak apa-apa Tapi buat nanti yang nonton Penasaran kan Penasaran kan Penasaran Apalagi nanti Mahapati Mahapati Wah yang kangen kan Kan udah lama gak manggung kan Gue lupa loh asli Lagunya ngebeat Apa Ngebeat 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 ya Oh ngebeat Lupa-lupa gue Akhirnya Akhirnya Soalnya gak pernah diboyin di panggung Ya Jarang ya Gak pernah sih Oke ngomong-ngomong manggung Kapan terakhir manggung? Terakhir itu Desember 2020 Oh masih Tapi TV Oh off air Oh malah Kalau off air ya Kalau off air itu Abis itu ada TV kan ya TVRI TVRI itu sebelumnya ya Dua kali ya Sebelumnya itu Dua kali Dua kali ya TVRI setelah Pandemi kan Pandemi Off airnya ada disitu Tapi gak yang Pas pandemi itu 2020 Iya Kalau Kris Pati lu jangan tanya Kapan terakhir kelima Iya Makanya Pasti dimana-mana Udah pasti lupa Pasti diminta Masalahnya Kalau Kris Pati gak manggung Iya kan Berarti Yang gak adain acara Duitnya kurang Iya Kurang kan Duitnya kurang Buat bayar Kris Pati Yang ketahuan kan Berapa bajetnya Kris Pati Iya kan Iya keren ya Oke berarti Ada tawaran manggung lagi gak Di pandemi ini Dan waktu dekat Si belum ya Belum 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 ya Ijinnya susah sih ya Mas Ngomong-ngomong Pandemi berarti Kita Anak band lah nih Gimana nih kita Menyikapi Menyikapi Dari pandemi ini Anak band kan Mungkin Kalau punya kerjaan lain Enak Join MLM aja Oh gitu ya Pitching lainnya terus ya Iya Bener MLM juga Enggak Bukan Iya Terus Tapi ada kerjaan Masing-masing di luar Dari band Kalau Arib Kalau gue sih ada Gue ada Gue ada Ada sih Rata-rata Kita juga ada sih Tapi tabungan udah triliunan Dari Chris Pati Ya udah lah Deposito aja Deposito udah selesai Buat hobi-hobi Kira gue cucunya Bakri Lebih kaya dari cucunya Bakri Tapi ada yang akhirnya Kalau kayak kemarin Si Ubay itu Niji Vokalis barunya Niji Bay lu ngapain Bay Jualan sambal ya Kalau gak salah Sambal Iya memang banyak Begitu sih ya Mau gak mau ya Mau gak mau jadi Apapun lah Kita buat bertahan lah ya Iya buat bertahan Jualan sambal nih Gue Ren katanya Wah keren dong Iya soalnya Ya om set 3 miliar sebulan Mendingan jualan sambal Dari pemen Bener Iya kan Berarti Om set 3 miliar Keuntungnya 300 ribu Tapi Gitu Gitu Gede banget Itu jualan sambal Apaan ya Ada ide gak sih Nih kita Nih kalau misalnya nih Kayak Randy Garf Baru lagi anget-angetnya nih Tapi di masa pandemi gini Menurut Suhu-suhu ini Iya suhu-suhu band Apa nih yang emang Band tuh harus lakukan Di masa pandemi ini Biar menjaga Karena Ngeband gak bisa Manggung gak bisa Paling ya Produce-produce Single lah berarti ya Tapi Gimana untuk menjaga eksistensi lah Iya menjaga eksistensi Atau gak untuk ngepromote Apa bandnya itu sendiri gitu Betul Harusnya gimana nih Sebagai anak Ini kan kita anak baru Tiba-tiba Ya mau Minta Pendapat dari Om-om yang udah Luar biasa Namanya besar kan Harus gimana nih Saya nih om Sebagai band baru Biar di Baru keluarnya Di masa pandemi pula Gitu kan Kesempatan ada gak sih Sebenernya kalau kita tahu Kita Pasti jalanin itu ya Pasti jalanin itu juga Iya ya Gak ada formula khusus sih Mas Gak ada ya Semua juga pasti Apa ya Ngalami Gak enaknya lah ya Gak enaknya Akibat pandemi ini gitu Ya cuman manusia kan Gimanapun Diciptakan Sama yang diatas kan Punya Kemampuan beradaptasi kan Dibandingkan dengan Makhluk yang lain kan Iya Kita lebih Lebih bisa gitu Ya mau gak mau ya Kita Putar otak sih Macem-macem Ya Jalankan usaha yang lain Juga gitu kan Terus Kalau untuk menjaga eksistensi Ya Masing-masing mungkin Saya sendiri kan Kayak saya sendiri Saya bikin Youtube channel Walaupun Masih Belum segede Inilah ya Bisa aja Iya Nanti Ya Itu salah satu bentuk lah ya Tanya tipsnya Nah tipsnya gimana Kok dimana sih Boleh Gak boleh Tapi mas jadi MC Disini Tekeran Berarti Formula khususnya Sebenernya gak ada ya Sebenernya Gak semua Semua sih pada Struggle semua lah ya Cuman ya Tapi Yaitu tadi Beda-beda Cara eksistensinya Beda-beda Kalau saya pribadi Mungkin bikin Youtube channel Ya Paling gak Tetap muncul lah Orang-orang tetap bisa Dengar suara saya Betul Gitu Nanti ketika udah selesai pandemi Akhirnya Lebih Orang masih ingat Gitu Mungkin kalau punya band Tetap berkarya sendiri kali Kayak yang ngumpulin karyanya gitu Ngumpulin karyanya Jadi suatu saat Pemerintah sudah mengizinkan Boom Ada materi baru Baru banyak banget Materi baju Banyak banget Banyak banget Harus tetap solid gitu Karena Saat-saat ini Seperti Fandi tadi bilang Pinter-pinter lah Dalam menghadapi hidup ini Apapun itu Kita pribadi Pas pribadi Semuanya Ngerjain apa yang bisa dikerjain Gitu Betul Tapi musiknya Kalau sebagai saya Musisi Bukan penyanyi Saya latihan Tetap main Di rumah latihan Untuk apa Bikin lagu Jadi begitu Sudah selesai pandemi Ini Sebenarnya kita juga perlu Apa Banyak-banyak kolaborasi Kan muter otaknya Betul Bikin sesuatu yang baru Kayak banyak yang bikin Apa Streaming Konser streaming Segala macem Sebenarnya balik lagi ke Band-nya kali ya Band Kekompakan band Satu dan band yang lainnya Kalau mau kompak Kemarin tuh juga ada Ini apa namanya Rencana Bioskop dibuka Tapi openingnya Pakai band Pakai band Oh iya Iya Udah ada rencana kayak gitu Dari pemerintah Cuman memang belum terrealisasi Atau belum gongnya Belum terlalu kedengeran Mungkin nanti kita bisa Kolaborasi kali ya Iya Kita kumpulin beberapa Teman-teman band Mungkin kan Kalau Kita Live Cari sponsor Iya kan Streaming Kan harus kayak gitu kan Balik lagi Makanya kita sekarang Akhirnya kenal sama Chris Party Siapa tau nextnya kita bisa Cari sponsor Kita kolaborasi Kita konser bareng Ya kan Kita band pembuka aja lah ya kan Band besar ini kan Gak apa-apa Gue cuman kata sabutan kan Tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan sponsornya Sanggup ya Iya Itu dia Pasti beratnya cuman dibayar Chris Party ya doang Iya itu dia Iya kan kita ngajakin yang lain Yang lainnya bisa dibayar Pas Chris Party-nya Bangnya tutup Bangnya tutup Soalnya udah jam 4 Oh iya 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 Berarti gitu ya mas Berarti Chris Party Kenapa dalam waktu dekat Akan ngeluarin single terbaru Yang pasti ya Untuk tetap Pasti Maha Party ini udah pada rindu Soalnya kan Iya Gue dulu Maha Party Iya Oh iya iya Ah please Itu lagi dipaut Iya Itu waktu anak-anak paut itu orangnya nanti nggak boleh kalau misalnya gue nyanyi nanti Mas Pandi jadi basis oke lah kalau gitu nih kita udah tiga jam ya udah udah tiga jam iya 36 jam terima kasih banyak mas-mas kris pati pokoknya abis ini kita cari waktu untuk bisa ngobrol terus kolaborasi bareng kan pasti bikin videoclip kan tetap harus berkarya walaupun kita lagi pandemi gini materi harus tetap ada jadi begitu selesai atau kita bikin videoclip dulu aja boleh baru lagunya belakangan nah bener apa Tomim kan itu gaguh sih boleh 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 tapi itu jadi bebas lagu ini masukin apa aja bener-bener ini karena apa sih karena udah nggak pernah manggung ya jadi otaknya begini ya ngebet itu ya halu ya halu nya banyak ya sama sih oke lah kalau gitu terima kasih banyak saya lagi buat kris pati semoga setelah ini singlenya meledak lagi amin seperti biasanya iya kan maaf minta izin lagunya sering kita pakai untuk ya kalau misalnya ngobrol sama kawan-kawan ya kawan-kawan ya buat senjata kita kamu dengerin lagi nih deh kamu dengerin lagi ini boleh ya atau kalau bisa langsung aja semuanya kita ajakin live depan cewek-cewek itu kan kan oke lah kalau gitu guys kita udah ngobrol-ngobrol bareng band legend kris pati ini semoga pokoknya lancar lah rezekinya semuanya setelah kami kami ini semuanya cepet beres anak-anak ben semuanya kembali berjaya dan untuk semua maha pati di sana semoga semoga gua lihat mereka udah kembali lagi kan udah pada kangen pastinya betul pasti iya siapa kangen digombalin pakai lagu kris pati gua kangen gombalin kan lu oke nah kalau gitu jangan lupa di like di subscribe di share dan di komen semoga kalian terhibur dan senang lah ngelihat kris pati disini amin kalau gitu kita pamit bye irgendwo vlog out yani banget